Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Hari ini Aku mau bacakan Tentang Situasi Maskulin ya Insyaallah ini bisa Resonit buat kita semua Jangan lupa Bantu subscribe, like, comment, and share And not skip iklan Channel aku, Lucky Tarot MS Langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat The Hermit Oh, The King of Swords Each of Pentacles The Knight of Coins The Queen of Cups The Levers For Cups Benda deh, guys Oke, guys Sudah memikirkan Gimana caranya menyembuhkan Energinya dia sendiri Mencintai dirinya dia sendiri Ya Ini maskulin ingin memperbaiki Ya, terutama Tentang spiritualnya dia Ingin memperbaiki Sifat egonya Kesombongannya Tapi kamunya udah bosen Kamunya udah kecewa Ya Kamunya udah kecewa Karena maskulin disini Banyak masalah Aku ngeliatnya juga Maskulin terlalu banyak Memberikan janji-janji manis Apalagi ketika dia Bilang Ya udah Nanti kalau gue udah sukses Kerjaan gue lancar Terus Dapat jabatan Ya Gue akan memberikan Kestabilan hidup Buat kita Gue akan Berikan Ya, kayak Masa depan yang lebih baik lah Entah itu rumah Mobil Segala macem Ini trik Manipulasinya Maskulin Karena dia berperang Untuk dirinya Dia sendiri Oke The hermit King of swords The eight of coins The knight of coins Coin of cups The lovers For a cups The knight of swords The magician King of wands The hangman Five of wands Six of wands And the eight of swords Ini maskulin Mencari Kesempatan sih Ya Jadi Kayak Dia butuh Enerjimu Tapi Dia gunakan Untuk Kepentingan Dia pribadi Dan aku Ngelihatnya Dia depression Ya Depression Stress Disini aku Ngelihat Banyak Banyak Perdebatan Hati Dan langkahnya Dia Tentang Rencananya Dia Perbaikan Diri Perbaikan Hubungan Ini lagi Sama kamu Ini lagi Perang Bergejolak Dalam dirinya Ya Dan ini Membuat Dia stress Nggak Nyaman Karena Dia coba Untuk Menolak Koneksi Ini Tapi Malah Dihajar Terus Malah Mengingat Kamu Ya Depression Dan dia Stuck Di dalam Ketakutan Di dalam Drama Di dalam Kesakitan Juga Karena Dia Gunakan Energi Spiritualnya Kamu Itu Untuk Ya Kesuksesan Dia Pribadi Kekuasaan Dia Memanipulasi Kesendirian Dia Di dalam Pekerjaan Itu Buat Jaga Image Ini Orang Pinter Berkolaborasi Dengan Seseorang Tapi Niatanya Buat Pribadi Ini Dia Dia Juga Coba Untuk Belajar Tentang Spiritual Ya Si Maskulin Tapi Menggantung Ya Untuk Bisa Menarik Perhatian Kamu Lagi Karena Kamunya Sudah Udah Bosan Mencari Perhatian Dia Udah Bosan Memperjuangkan Dia Lagi Makanya Disini Kamu Juga Konflik Batin Siks Siks Mengenang Iya Masih Kamu Mengenang Memori Itu Tapi Ini Membuat Kamu Tersiksa Juga Kalau Kembali Lagi Karena Maskulin Masih Mengendalikan Permainan Masih Mengendalikan Communication Aku Ngelihatnya Maskulin Mencoba Mencari Cara Untuk Bisa Perbaiki Lagi Komunikasi Dan masa Depannya Sama Kamu Janji Janjinya Dia Tapi Ini Bertentangan Ya Kenapa Ya Karena Keangkuhannya Dia Belum Bisa Dia Perbaiki Kesombongannya Ya Kesombongannya Dan Dia Orangnya Gampang Marah Gampang Emosional Mas 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 Menyerang Secara Diam Diam Jadi Tidak Terbuka Tiba Tiba Ngambek Tiba Tiba Marah Tidak Terbuka Apa Yang Disimpan Dalam Dirinya Perasaannya � Tiba Tiba Tidak Tiba S carving Of swords In the circles akan terbongkarnya ya rahasia yang dia tutupi makanya dia coba memperbaiki sifat aroganya sih sebenarnya jadi dan ini membuat maskulin itu banyak keraguan banyak keraguan tentang keputusan dia antara memperbaiki antara memperbaiki dirinya dan kembali ke kamu atau memperbaiki dirinya terus bermain lagi ya melanjutkan permainannya dia yang dipikirkan hanya keuangan ya karir dan dia sakit hati karena feminim sudah berani mengambil tindakan feminim juga terluka ya memikirkan rasa trauma yang dalam ketika diikat oleh maskulin ya jiwanya feminim tahu ya kalau maskulin ini masih cinta ke feminim dia ngerasa getaran itu masih ada semen semen of swords two of coins strength is of pentacles three of swords and the king of pentacles six of swords six of swords maskulin di sini sakit hati ya karena ada yang ngebongkar rahasianya dia sehingga dia terluka dan dia akan coba untuk mopon dari sifat buruknya dia tapi ini butuh waktu tuh ya the devil dia marah besar ini ada keluarganya yang gak suka dia juga dia marah besar dia coba mencari jalan pintas juga entah itu dengan berselingkuh lagi atau memberi fitnah atau memberi ilmu hitam ya karena dia juga belajar ya mencoba mempelajari terulang memori indah maskulin ini ada rasa keraguan ya tentang perselingkuhannya dia udah gak seindah dulu lagi udah gak seindah dulu lagi karena aku melihatnya maskulin mengalami pengkhianatan ada terbongkarnya rahasianya dia yang selama ini dia tutupi siapa jadi dirinya dia ini ada yang ngebongkar dan ini membuat maskulin marah emosional sehingga ya dia gunakan dua cara memanfaatkan keadaan ya dan memanfaatkan kasih sayang seseorang salah satunya untuk melancarkan petualangan hidupnya dia dalam kesenangan karena yang dia cari adalah tentang keuangan tentang jabatan dan ini membuat dia terperangkap ya dalam keangkuhan mau tidak mau ya dia harus melawan takdir melawan karma ya banyak perdebatan dalam hubungannya dia dengan orang ketiga ataupun dengan siapapun dia bersama entah itu bisnis ataupun pasangannya ini bermasalah dan ini adalah karmic circle yang mau gak mau dia harus memperbaiki dirinya memperbaiki karmanya dia mencoba untuk kuat adanya rahasia yang terbongkar dia coba untuk stabil sikapnya walaupun terluka makanya dia nanti akan ingin move on tuh ya ingin balik ke kamu tuh six six guys ini enam enam ini enam enam dua dua tuh ya angkanya saat ini ya enam enam dua dua enam enam angka enam dua ya maskulin disini masih melakukan perselingkuhan atau penipuan ya kebebasan dan ini juga ada efek dari ilmu hitam karena ya salah satunya keuangan ya kenapa untuk bisa kembali lagi sama kamu ketika dia dapat jabatan lagi atau memiliki kestabilan hidup bisa kembali ke kamu tapi setiap malamnya depression ya karena halusinasinya dia tentang fantasi ini memberikan dia kegelisahan jadi apapun yang dia dapat atau dia berikan karena hasil mengejar hawa nafsu untuk duniawi ya ini memberikan kegelisahan depression gak nyaman menyiksa dirinya mau tidak mau dia harus menerima kenyataan kebahagiaannya dia ya selama ini turut nama yang long distance yang melakukan perselingkuhan dan juga melakukan ilmu hitam ya untuk mencapai keinginannya ini akan memberikan suatu ketidak nyamanan dan bahagianya akan keblok tanpa dia sadari dia ngeblok sendiri dan aku melihatnya yang maskulin ini tersiksa tersiksa dengan petualangan dia sendiri gak nyaman makanya keblok juga ya ingin ngeblok trust issue tapi tidak dengan menyelesaikannya sehingga apapun yang dia rahasiakan ini akan terbongkar juga karena setiap dia berhubungan ini penuh dengan manipulasi dan selalu menduakan bagi dia kalau dia tidak ada cadangan ya hidupnya gak bahagia gak sabil dan maskulin disini akan tersiksa sendiri karena ini adalah karmanya yang harus dia bayar salah satunya adalah perbaiki dirinya kalau dia mau sukseskan lagi dia harus sukseskan tentang spiritualnya dulu dia pengen balik lagi mengikat ya koneksi twin flames karena spiritualnya energinya so dia harus memperbaiki koneksi spiritualnya dia sendiri dulu tersiksa dalam pilihan yang salah ada rasa takut kembali juga sama kamu tapi pengen kembali kita lihat situasi maskulin what you want so that is calm to you now calling your soulmate and family issue healing oke dia pengen kembali ke kamu tapi masih dalam lingkaran setan diberikan kesenangan janji-janji dengan keuangan yang besar bisa menjadi gigolo ataupun menjadi tante girang ibaratnya seperti itulah ya jeb lagi atau dijadikan pelakor pembinor yang penting diberikan kemewahan kestabilan hidup padahal ini akan berbalik arah menjadi petaka kenapa karena ada doa dari orang yang tersakiti ini berputar bebaskan dirimu dan ambil tindakan untuk mencintai dirimu sendiri adalah jalan menuju cinta sejatimu nanti yaitu seseorang yang memakami siapa dirimu ambil kembali kontrol hidupmu kalau bisa secepatnya jangan lama-lama ya sembuhkan mau kembali ke masa lalu tapi kamu harus sembuhkan dirimu dulu cintai dirimu sendiri dulu cinta cinta sejati itu bukan materi cinta sejati itu kalau buat aku ya bukan materi tapi energi spiritual karena kalau udah dua-duanya melakukan spiritual dengan baik di dalam sebuah hubungan Tuhan akan selalu hadir tapi tetap ada godaan ya itu wajar karena kehidupan tapi setidaknya lebih bisa dikontrol ini kan maskulin lepas dari spiritual mengejar hawa nafsu tentang seksualitas kebebasan wisdom happy-happy itu ya between words faith round and round or release oke kamu harus bijaksana dalam mengambil tindakan kamu mengontrol hidupmu ya maskulin karena ya kamu harus mengambil action yang seneng-senengnya tapi bukan berarti ya kamu menyakiti orang lain kamu menyingkirkan orang lain gitu ya atau mengambil hak orang lain jangan dan disini cinta sejati kamu itu ada di belahan dunia ya jadi kalau kamu mencari cinta sejati itu kayaknya sih ya di belahan dunia jadi berbeda negara berbeda pulau gitu ya berbeda tempat berbeda dari apa yang kamu jalani sekarang dan kamu harus punya keyakinan gitu loh untuk bisa membersihkan tentang karma kamu sendiri ya karena kemanapun kamu mencari solmet kamu kemanapun kamu mencari cinta sejatimu dengan siapapun kamu bertemu kalau kamu tidak memperbaiki dirimu tidak gunakan dengan bijaksana kebebasanmu mengontrol dirimu perjalanan hidupmu tetap tetap tidak akan ketemu dan bertemu dengan hal yang sama lagi terulang lagi dan itu akan menyiksa dirimu sendiri ya nah salah satunya adalah melepaskan ya lempiaskan dirimu emosimu amarahmu hawa nafsumu dengan cara memaafkan dan belajar melupakan belajar menerima belajar jujur ya entah itu dengan keluarga ataupun dengan pasangan ya tentang perasaan kita yang sukanya atau tidak sukanya gitu ya terbuka open minded ya disini aku ngeliatnya so aku harap maskulin bisa belajar lebih dewasa dalam menjalani kehidupan dengan kebahagiaan tapi bukan berarti mengambil atau merusak hak orang lain kebahagiaannya dan cinta sejati itu ya bisa diantara dunia nyata atau tidak gitu ya gini maksudnya dunia nyata atau tidak tuh jadi kayak sekarang kan apa-apa orang ketemunya di internet ya kan jadi harus hati-hati aja ya kalau kita ketemu seseorang di internet ya juga jangan terlalu baper jangan terlalu mengejar gitu loh jadi sejalannya aja dan kalaupun kamu long distance misalnya kan internetnya gak kelihatan gitu ya bicarakan aja dari hati ke hati apa sih yang gak kamu suka dari dia apa yang kamu suka gitu ya dan bicarakan tentang keluarga kamu tapi bukan berarti menceritakan yang buruk-buruk terus atau yang tidak enaknya gitu ya dan maskulin harus bisa membersihkan dan harus yakin ya dengan yang namanya karma tabur tuai itu ada ya dan ya maskulin harus bisa mensukseskan lagi tentang ibadahnya diperbaiki memohon kepada Tuhan tentang pasangan hidup yang terbaik gitu ya dan harus bisa sukseskan dirinya dalam sebuah pekerjaan tuh bukan berarti harus dengan pasangan juga gitu loh jadi kayak kamu mau sukses ya dengan energi kamu sendiri gitu loh kalaupun kamu gak mampu ya kamu cari seseorang yang bisa memotivation kamu tanpa harus menyakiti orang lain nantinya contoh kamu cari aja guru spiritual atau guru motivator untuk memberikan energi ya kesuksesan setiap manusia akan berbeda-beda energi ya dan berbeda-beda cara tirakatnya untuk mendapatkan energi ekstra ya terhadap keberuntungan gitu kalau kamu gak bisa berkomitmen secara hubungan takut dikengkang kebebasan kamu kesuksesan kamu sedangkan kamu belum sukses misalnya yaudah kamu cari kelas spiritual atau cari motivator guru gak apa-apa ngeluarin duit asalkan itu bisa membantu kamu membangun jati diri kamu yang baru gitu ya ini aku lihat soalnya ada beberapa orang akan ngebuka jati dirimu yang buruk maskulin ya karena ada yang gak suka kamu balik sama feminim dalam hubungan twin flames ini bisa teman saudara sahabat atau karmik hati-hati ini bisa berupa serangan ilmu hitam juga ya jadi perbanyak perbaiki ibadahmu komitmen ya so aku harap ini bisa resonate buat kamu maskulin tetap semangat dan jadilah orang baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati